Berdasarkan pantauan dari apa yang kami lakukan pada kondisi medan angin atau streamline Memang pada hari kemarin ketika terjadi banjir di wilayah Majel Sungkonal, wilayah Surabaya Itu kita pantau ada sirup melahasi berupa edi di wilayah Kalimantan Hari ini memicu terjadinya konvergensi atau daerah pumpunan angin di wilayah Jawa Timur terutama Surabaya Sehingga terjadi banjir yang cukup lebat pada hari kemarin Nah, padahal untuk hari ini dan beberapa hari ke depan Kondisi sarang atau sirupulasi atau edi itu sudah tidak ada Dan digantikan dengan adanya pusat tekanan rendah atau persiklontropis di selatan wilayah Jawa Atau di Samudera India, di sebelah baratnya Australia Hal ini memicu kondisi di wilayah Jawa Timur Khususnya Surabaya itu akan cenderung cerah berawan Atau berawan seperti itu Mas Jadi untuk beberapa hari ke depan, 2-3 hari ke depan Itu kondisi cuaca di Surabaya akan berawan Apa ada intensitas hujan juga Mas? Kalau ada hujannya mungkin ada cuma lokal di beberapa titik Tapi tidak secara menyeluruh Mungkin di bagian Surabaya Selatan mungkin ada beberapa titik-titik yang akan hujan Tetapi untuk Surabayanya kita berkirakan cenderung berawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.